Gubernur Jambi Al-Haris Senin pagi menghadiri serta melakukan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Al-Fala, Kota Jambi. Usai melaksanakan sholat id, Al-Haris mengajak masyarakat untuk tidak terjebak dalam euforia Idul Fitri, serta tetap mematuhi prokes dan vaksinasi terus ditingkatkan. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri serta melakukan sholat jama'a Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriya tahun 2022 Masehi pada Senin 2 Mei 2022 pagi di Masjid Agung Al-Fala, Kota Jambi. Tampak hadir pula Wakil Gubernur Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ketua TPPKK, serta Unsur Forkopimda dan para Kepala OPD ASN di lingkup Pemprov Jambi. Dalam kesempatan itu, Al-Haris menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jambi apabila pelayanan Pemprov Jambi belum maksimal, dan kedepannya akan terus diperbaiki. Selain itu, Al-Haris juga mengatakan bahwa satu bulan full sebagai umat muslim telah mencalankan ibadah puasa dan banyak pelajaran yang didapatkan, diantaranya belajar sabar, disiplin, serta berbagi. Dirinya berharap untuk seterusnya masyarakat di Provinsi Jambi tetap melakukan hal itu, agar suasana di Provinsi Jambi tetap kondusif. Al-Haris pun mengungkapkan rasa syukurnya di Idul Fitri kali ini dan mengajak masyarakat Jambi untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan serta harmonisasi di Provinsi Jambi. Serta tidak terjebak dalam euforia Idul Fitri dan meminta semua yang terkait prokes untuk tetap dipatuhi dan juga meningkatkan vaksinasi. Alhamdulillah, kali ini pemerintah sudah memberikan izin kepada masyarakat untuk pulang kampung, untuk pulang. Nah, ini tentu berkat daripada kerja kelas kita semua. Masyarakat, pemerintah, malah upaya untuk mengandalkan keamanan 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 keamanan. Karena kondisi COVID-19 di Jambi sudah mulai landai, sudah mulai turun, ya maka inilah hasil akhirnya, alhamdulillah, pemerintah memberikan kita untuk mulai pulang kampung, kemudian keamanan keamanan keamanan. Nah, ini kita syukuri sama-sama. Tapi jangan terjebak dalam euforia Idul Fitri, tetap kita pertahankan. Karena kita berusaha untuk tidak ada lagi COVID-19 ini. Artinya, segala sesuatu yang berkait dengan prokes, mohon bukani, benda warga untuk dijelankan. Termasuk juga vaksin, yang juga kita harapkan terus di tingkat ini.